Kita kesorotan selanjutnya saudara, tarif baru ojek daring mulai berlaku hari ini. Kenaikan tarif adalah imbas naiknya harga bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah pada Sabtu pekan lalu. Penyusunan tarif ojek daring berdasarkan beberapa komponen penyesuaian harga bahan bakar minyak dan biaya jasa batas bawah dan batas atas, serta biaya jasa minimal 4 km pertama. Besaran kenaikan tarif masing-masing zona si berbeda. Kita lihat saudara di zona 1 atau wilayah Sumatera, Jawa dan Bali tarif baik 8 hingga 10.000 rupiah saudara. Selanjutnya kalau kita lihat di zona 2 ini meliputi Jabodetabek kenaikan tarif 10.200 hingga 11.200 rupiah per kilometer pertama. Dan di zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara dan juga Indonesia Timur ini naik 9.200 hingga 11.000 rupiah per 4 km pertama. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menegaskan kenaikan tarif ojek online atau daring ini berdasarkan hasil kajian dari aspirasi semua pihak. Menhub menilai wajar jika kenaikan tarif ojol mendapat respon yang beragam. Nantinya Kementerian Perhubungan akan menetapkan tarif bervariasi sesuai zonasi yang ditetapkan. Budi juga menyinggung soal fee aplikasi yang kini dikurangi yakni dari 20% menjadi 15%. Tapi kalau dilihat dari apa yang kita lakukan sekali ini sangat konservatif. Naiknya juga antara 8 sampai 13% ya. Dan satu hal kita mengurangi fee yang selama ini dikenakan oleh aplikator dari 20% jadi 15%. Nah itu menjadi bagian kemudahan secara akumulatif menjadi sebenarnya naiknya cuma 5%. Ya. Ya.